Selamat pagi Bapak Ibu Sebelum kita lihat firman Tuhan Saya ingin ucap syukur pada Tuhan Yesus Kepada Bapak Kembala, Pendeta Bili Dan juga keluarga dan juga jemaat semua disini Kami hari ini terakhir di Singkawang Maksudnya hari ini terjalan terakhir kami di Singkawang Sekali ini kami akan berangkat ke Jakarta Saya rindu ada sebuah kebenaran yang benar-benar kami akan berangkat Tadi pagi sebelum saya mesinkan diri Saya mendengar ini yang harus saya bawakan Jadi saya berharap Anda bisa buka hatinya Untuk melihat firman Tuhan ini Firman Tuhan berjudul Menengahkan suara Tuhan Kita akan lihat di Yohanes Pasal 10 Yohanes pasal 10 ayat 27 Yohanes pasal 10 ayat 27 Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Saya ulangnya lagi Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Kita berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Firmanmu saat aku share Saat aku bukakan di tempat ini Sertanya pengurapan dan kuasa Dan manifestasi kuasa roh kudus Menyertai Tuhan Dan buka setiap telinga jemaat di tempat ini Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan Dan mengaktifasikan agama hidup ini Sehingga mereka benar-benar diberkati Hidupnya diubahkan Sesuanya firman Tuhan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Saya pikir satu hal Yang cukup penting Buat orang Kristen Adalah bisa Harus bisa Mendengarkan suara Tuhan Jadi Saya sekian lama Kelayanan di tempat ini Saya berpikir Saya mau mengajarkan ini Tetapi Saya agak hati-hati Soalnya saya gak mau Nanti disalah Aktikan Dan juga Dipikir Sesat atau gimana Tetapi Mendengarkan suara Tuhan Itu memang Keharusan Anak-anak Tuhan Itu bisa Seringkali Saya melihat Orang gak mau bisa mendengarkan suara Tuhan Akhirnya Banyak kesalahan yang dia lakukan Dalam hidup ini Dan juga Kerohaniannya Gak bisa bertumbuh Salah satunya kenapa? Karena dia tidak pernah Bisa mendengarkan suara Tuhan Bayangkan Kalau Ada orang Kristen Selama hidupnya Dia cuma bisa bicara Searah dengan Tuhan Tetapi dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan Dia tidak tahu Isi hati Tuhan Ataupun Bahkan Gendak Tuhan yang sempurna Buat hidupnya Padahal Rasul Paulus berkata Dia berdoa Supaya Jemaat Dimana saya lupa Yang pasti Ada tertulis Surat kita Surat Rasul Paulus Dia bilang Saya berdoa Supaya Supaya Kamu mengertai Genda Allah yang sempurna Dalam hidup kamu Banyak orang Salah jalan Karena tidak Bisa mendengarkan suara Tuhan Jadi penting Hari ini Kita harus Bisa Mendengarkan suara Tuhan Mendengarkan suara Tuhan Pertama Dari Alkitab Anda Dari Firman Tuhan Anda Mendengarkan suara Tuhan Kedua Lewat Tuhan Sendiri Berbicara pada Anda Kita akan lihat Satu-satu Satu Dasarnya yang paling teguh Adalah Alkitab Anda Firman Tuhan Yang Anda pegang Setiap hari ini Kita lihat Di Masmur Pasal 119 Ayat 105 Firmanmu Itu berita Bagi kakiku Dan perang Bagi jalanku Kita baca tadi kan Firmanmu itu Berita Bagi kakiku Dan perang Bagi jalanku Manusia Kalau tanpa Firman Tuhan Dia menuju Kebinasaan Manusia Tanpa Firman Tuhan Tidak punya Masa depan Manusia Tidak punya Firman Tuhan Tidak pernah menyadari Kalau dia bersalah Dan berdosa Makanya Kalau ditanya Pak Gimana cara Mendengarkan suara Tuhan Sangat simpel Alkitab Anda Apakah Ada dibaca Atau tidak Saya pertanyaan pertama Tidak akan Berbicara pada Anda Yang tidak pernah Baca Alkitab Tetapi Sok Tahu suara Tuhan Saya akan bilang Orang itu Mungkin dia Mendengarkan suara yang lain Bukan suara Tuhan Saya sering Ketemu dengan orang Di pelayanan saya Dia bilang Ini orang bisa Mendengarkan suara Tuhan Tetapi pada saat Saya crosscheck Dia akan membaca Alkitab Terus itu suara Dari mana Anda boleh Bilang Ya Anda bisa Mendengarkan suara Tuhan Tetapi Kalau Anda tidak pernah Membaca Alkitab Jangan-jangan Suara dunia Yang Anda sampaikan Jangan-jangan Suara Setan Yang Anda sampaikan Anda berbicara Anda bilang Anda bisa mendengarkan Suara Tuhan Saya mau tanya Seberapa banyak Waktu Anda beringat Bergaung dengan Tuhan Yang punya suara itu Anda tidak pernah Bergaung dengan Tuhan Tetapi Anda Sok mengaku Anda tahu Suara Tuhan Dan bilang Itu Tuhan Berbicara sama saya Saya mau tanya Kalau itu memang Tuhan berbicara sama Anda Anda tahu Dari mana Kalau itu Tuhan Yang berbicara sama Anda Sedangkan Firman Tuhan ini Anda tidak pernah Baca Padahal ini adalah Suara Tuhan Padahal ini adalah Istihani Tuhan Padahal Inilah yang Tuhan Mau nyatakan Buat Anda Supaya Anda bisa Mengenal Suaranya Dia Ini Adalah Suara Tuhan Anda bisa mengenal Lalu Anda Membaca Anda mendengar Seringkali orang bilang Saya bisa mendengar Suara Tuhan Ada tanya sama dia Satetunya Gimana Bacaan kitabnya Gimana Tidak pernah Satetu Tidak pernah Bacaan kitab Tetapi Mengaku Sok mengenal Suara Tuhan Saya bukannya Bila Oh itu kan Karunia pak Suara Tuhan Bukan karunia Suara Tuhan Keharusan Kamu punya Keharusan Orang Kristus Punya Suara Tuhan Kenapa Karena suara itu Yang membimbing kita Kejalan Yang benar Tadi kan Sudah dibaca Mas Pasal 119 S105 Dengan jelas Dikatakan Itu Yang menuntun kita Dia adalah Terang Menuntun kita Di dunia Di luar sana Banyak suara Mari kamu mau dengarkan Suara istri anda Suara suami anda Suara hukum anda Apu anda yang bersuara Eh Yang kiri ke kiri Ke kanan ke kanan Suara apu anda Suara tetangga anda Suara guru anda Apakah anda berpikir Bahwa itu suara yang benar Belum tentu Dengar baik Baik Belum tentu Benar Kamu bilang Itu kan nasihatnya baik Dengan baik Baik Belum tentu Benar Belum tentu Itu dari Tuhan Makanya Saya Tidak lain Tidak akan bisa bilang Kamu harus bisa mendengar Suara Tuhan Tanpa Kamu baca kitab benar Baca dulu Saya dengan tegas Menyatakan Orang Boleh bilang Dia bisa mendengar Suara Tuhan Tapi saya akan cek Kamu baca kitab Tidak pak Yaudah Kamu tidak bisa Mendengar suara Tuhan Itu bukan suara Tuhan Itu suara yang lainnya Karena kamu tidak pernah Memberikan waktumu Untuk bergaul dengan Tuhan Bagaimana Kusok Mengaku Kamu mengenal dia Kamu tidak pernah Memberikan waktumu Untuk bergaul dengan dia Bagaimana Hadiratnya dia Ada di dalam kamu Tak mungkin Saya akan bergaul dengan istri saya Saya pasti bisa Mengenal dia Saya bisa Mendengar suara dia Tidak jauh Atas kompeng dipanggil Saya pasti bisa Mendengar suara dia Dan membedakan Ini suara saya Istri saya Atau suara Victoria yang lain Ada banyak Victoria Di dunia ini kan Tidak cuma Victoria Victoria Banyak Victoria Victoria yang lain Suaranya mungkin Lebih bagus Itu gimana Tetapi yang saya tahu Di dunia itu Tidak sama Banyak suara-suara Yang lebih bagus Kesannya suara-suara itu Apa ya Baik buat kamu Belum tentu Bagu Belum tentu Yang kita cari Adalah suara Tuhan Kebenaran Bukan yang baik Baik Belum tentu Menyelamatkan Anda Bisa-bisa Anda Di bimbing Masuk Tetap kosok Masuk Tetap jurang Nanti saya akan Kasih contoh-contoh Jadi Tidak lain Alkitab Harus Anda Konsumsi Setiap Hari Yang punya Smartphone Tidak perlu Kayak saya Bawa kau ini Saya kemarin Ketinggalan ini Di AKR Saking sudah Tidak bisa Konsen pulang Besok pagi Mau baca Alkitab Mana alkitab saya Kalau yang lain Bangun pagi Mau cari Tidak cari alkitab Makanya dia tidak tahu Alkitabnya sudah dibuang Sama mbaknya Ke tong sampah Kemana Kemana Simpan ikan dus Dia tidak akan tahu Kalau saya masih ketahuan Hilang Karena setiap lagi Saya cari ini Terus Dibuang aja Udah Gak apa-apa Kan Beli baru Jangan Ini ada Sejarahnya Sejarahnya Waktu masih belum Mentopat Antikus Saya buang Ketong sampah Jadi ini Sangat berharga Enggak Saya bawa terus Biar jelek Saya punya Baik alkitab Tapi saya suka Yang ini Suara Tuhan Kalau Anda Kita cari Setiap hari Pertama-tama Kamu dengar dulu Apa Kompas Kompas Metro TV Metro TV Kemudian lagi Yang lebih parah lagi Kopitiam Pak Kopitiam Kan tangi Ngakong Saya dengar oleh orang Nanti Banyak Antosimbun Banyak Berita Di Kopitiam Banyak Kopitiam Bintangnya Kenceng Bukan 4K Pak 10K Wah Dari Jakarta Banyak berita Si Naik Komal Dia sudah Bersuami Lagi Kopitiam Lihat saja Internetnya 10G Kenceng Tetangga Sebelah Dia bisa Ngomongin Itu kemarin Yang beli Mobil Duitnya Dari mana Saya pikir Suami Korupsi Banyak Kopitiam Dari zaman Sampai sekarang Kopitiam Di jaya Pasar Itu Banyak Duduk Di situ Sudah Bukan Mendengar Suara Tuhan Banyak Suara Suara Hantu Di situ Ngomongin Orang Inilah Itulah Ingat Ulang Penuh Ini Penuh Dan Kemudian Ketemu Pak Bili Dia mau Mobil Lagi Pak Bili Bingung Kenapa Ini Ya Maklo Habis Dicas Di Kopitiam Sederhana Baga Dicas Dicas Kopitiam Suara Itu Beda Kalau kamu Pagi Menengah Surat Tuhan Ketemu Pak Diri Pasti Tuhan Amin 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 Menengah Suara Tuhan Tenting Macam Kita Tenting Harus Bisa Menyewa Tunggu Itu Jangan bilang Saya sibuk Jangan bilang Saya punya Waktu Jangan bilang Ini Yang penting Mendengarkan Suara Ayahmu Suara Bapakmu Suara Makmu Dan Sebenarnya Yang penting Dengarkan Suara Tuhan Itu Terpenting Surat Tuhan Akitab Ini Ada Surat Tuhan Firman Tuhan Yang Bisa Membawa Anda Kepada Kemenangan Amin Kita Akan Lihat Yang Kedua Tuhan Setiri Berbicara Pada Anda Kita Lihat Yohanes Pasal Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sampai Allah Firman Itu Adalah Allah Sebab Banyak Kita Percaya Pada Firman Tuhan Ini Firman Tuhan Itu Adalah Tuhan Tuhan Sendiri Dan Firman Tuhan Itu Sudah Hidup Dalam Diri Kedah Kita Percaya Roh Yang Ada Di Dari Diri Kita Ada Roh Kudus Roh Kudus Hidup Di Diri Kita Roh Kudus Bernaung Diri Kita Sehingga Kita Punya Spirit Kehidupan Apapun Dipimpin Oleh Roh Kudus Seberapa Banyak Kita Percaya Atau Anda Tidak Percaya Kalau Anda Firman Tuhan Itu Hidup Diri Anda Dan Ketika Ini Adalah Mesbah Tuhan Tuhan Bernaung Dan Mesbah Ini Maka Anda Pasti Dimampukan Seperti Yang Dikadakan Tadi Domba Dombaku Bisa Dengan Suara Tuhan Setelah Pagi Anda Ketika Membiasakan Diri Untuk Anda Doa Baca Firman Tuhan Anda Merenungkan Perkatan Tuhan Anda Kemudian Dengan Sponanitas Seperti Orang-orang Henok Siapapun Dia Elia Dia Kemudian Bercakap-cakap Dengan Tuhan Seperti Juga Anda Seharusnya Yang Setan Tidak Suka Adalah Anda Tidak Bercakap-cakap Dengan Tuhan Saya ulangi Setan Tidak Suka Anda Bercakap-cakap Dengan Tuhan Nanti Ada Kemudian Kenapa Setan Tidak Mau Anda Akrab Dengan Tuhan Setan Mau Anda Punya Perdengaran Makin Hari Makin Banyak Suara Dunia Berpikir Tentang Gijang Innova Nanti Mobil Yang Inilah Lihat Mobil Spot Dua Pintu Mari Saya Lihat Itu Makin Banyak Lihat Itu Dik Cincin Melihat Pak Pendeta Yang Satu Kalau Kod Bawin Halo Pak Tuhan Berkati Tuhan Berkati Makin Banyak Melihat Itu Makin Banyak Mendengarkan Suara-suara Di dunia Membuat Hatimu Makin Lama Makin Tidak Bisa Mendengar Suara Tuhan Perhatikanlah Orang Kristen Yang Selama Hidupnya Tapi Dia hidup Dia tidak Mendengar Suara Tuhan Di dalam Pemikirannya Pasti Logika 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 Dia akan Bila Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Bapak 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 Aturan Ini Aturan Ini Secara Prosedur Benar Pak Tetapi Kalau Kamu Terus Mendengarkan Suara Itu Kamu Tidak Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Berbicara Pada Anda Makanya Saya Mau Mengajar Jemaat Di tempat Ini Tadi Dasarnya Sudah Ada Saya Kan Bila Anda Harus Mau Baca Kitab Pada Kedua Baru Anda Melatih Diri Anda Untuk Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Umat Tuhan Harus Bisa Mendengar Suara Tuhan Tidak Semua Umat Tuhan Keimpinan Tuhan Kelintuannya Adalah Anda Bisa Mendengar Suara Dia Kenapa Harus Bisa Mendengar Suara Dia Supaya Kamu Bisa Melakukan Kehendak Dia Kalau Kamu Bisa Mendengar Suara Dia Bisa Melakukan Kehendak Dia Banyak Orang Bila Tidak Perlu Mendengar Suara Tuhan Tuhan Jangan Terlebih Terlalu 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 Ini Bukan Masa Turo Ini Masalahnya Kamu Jangan Sampai Salah Jalan Selain Banyak Melihat Orang Kristen Akhir Hidupnya Salah Jalan Dan Dia Berat Menuju Kebinasaan Banyak Orang Tidak Bisa Berenang Suara Tuhan Dia Berenang Melatih Dirinya Pagi Pagi Satu Dia Tidak Mau Bercak Tuhan Dia Baca Kitab Tutup Dan Dia Pergi Oh Tuhan Mungkin Belum Selesai Dengan Anda Anda Buru Buru Anda Baca Kitab Tutup Anda Taruh Anda Pergi Pak mepet, mepet, mepet ini pak, udah jam kentor udah mau kuliah pak, udah mau sekolah pak mepet, mepet mepet ya, kamu sepanjang 5 menit, 10 menit awal, jadi pepet, pepetin sehari mepet dua hari, seminggu mepet dua bulan mepet, sebulan mepet tiga bulan mepet, setahun mepet hanya gak pernah, aku gak suka kasih luar biasakan pagi hari anda setelah baca kita anda berdoa anda bertanya sama Tuhan mungkin jawaban itu bisa bermacam-macam berbagai peristiwa yang dikonfirmasi orang roh kudus buat anda saya gak bisa ngomong, saya gak bisa patok oh nanti mamakmu tiba-tiba habis kamu doa, ketok-ketok itu, atur suara Tuhan saya gak bisa ngomong begitu, gak bisa makanya kasih bilang ya tergantung nanti, gimana roh kudus menuntunnya kadang-kadang saya doa kata apa-apa ketika lagi di jalan Tuhan dia baru jawab kadang-kadang lagi di dalam kamar saya lagi berdoa Tuhan bersuara Tuhan berkata macam-macam kadang-kadang saya lagi duduk Tuhan ingatkan firman Tuhan ini nah itu saja ini adalah firman Tuhan bersaya di saat yang pas saya butuh firman Tuhan itu keluar nah itu suara Tuhan saya lakukan banyak hal untuk anda bisa mendengarkan suara Tuhan mungkin dari awalnya anda gak sulit kenapa? karena ketagihan anda menutup itu semua ya kan? lagi doa babi tangan lewat cunyuk lewat kubur babi si kawam lewat gimana mau mendengar suara Tuhan? habis lagi doa belum selesai doa mamak lagi masak apa ya? terlalu lucu sering terjadi itu gimana anda bisa mendengar suara Tuhan? fokus anda turun fokusnya anda turun makanya ketika saya berdoa mohon maaf kalau saya lagi dalam jadwal pelayanan saya ada handphone-handphone yang saya tidak mau angkat saya biarkan anda bergering saya bingung kalau ada orang berdoa sambil nanti handphone berbunyi dia angkat turun halo 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 contoh-contoh saya lagi bicara dengan kalau dengan bapak saya kurang dengan sorry karena saya menghormati beliau kalau tengah istri saya lagi bicara-bicara tiba-tiba tiba-tiba ya ini tiba-tiba saya putuskan langsung membicarakan sama Pak B kan gak sopan sama Rokudo saya connect tiba-tiba handphone berbunyi halo halo terganggu seberapa penting Kak satu hari 24 jam kamu mendengarkan suara banyak sekali hanya itu 5 menit aja itu aja masih dipotong di diskon lagi dengan dua minggu saya matikan Facebook saya setelah bayangan ke sini gak mau bayang menengarkan suara itu dia ada di Facebook selalu bahwa ini lah itu lah kompen gitu lah nanti apalah makanan lah ini lah saya matikan aja udah gak mau lihat itu saya gak mau banyak saya mengkonsumsi suara-suara dunia karena itu bisa membuat saya hati-hati pot banyak Pak Bili pot banget Pak kau murapi suara dunia itu gimana coba kalau begitu saat begini pun saya masih connect dengan surga kok bisa ya karena sudah terbiasa Pak lagi saya blank sering Pak lagi di sini saya blank saya langsung cepat connect Tuhan apalagi Tuhan apalagi Tuhan harus bisa contoh dengan surga Tuhan dalam pelayanan saya ke Singkawa Pak saya gak pernah cerita ke Bapak ada beberapa kasus-kasus yang lucu saya pernah dengan waktu itu gak jadi Bapak udah korban di sini tapi hanya Bapak undang temannya Jones di Pontianak saya masih 27 jadi singkat cerita waktu itu kami lagi payangan karasosok jadi karapinyol itu mobil memang ya Pak Pendeta yang satu itu wah formula 1 F1 wah dia kaya 4 yang di belakang ternyata jabuan juga dari bangka waduh nyusul Pak sakit nyusulnya jikungan 80 180 eh di tengah jalan di tengah jalan di tengah jalan situ hampir nge-rempet satu orang daya dua berdua di sepeda motor dikejar singkat cerita dikejar sampai di perempatan kompensi pinyu pakai saya lewat situ saya tinggal terus sampai di situ apa yang terjadi muka kacang udah mulai ngotot-ngototan jadi satu itu penampahan hitam karate jadi udah mau turun istri udah teriak-teriak jangan pak jangan gitu loh saya bingung antara jangan atau tidak jujur ya ini kan mantan preman jadi antara jangan tidak pak saya kan manusia pak karena orang masih bisa begitu saya bingung loh pak saya bingung mulai mendengar suara Tuhan Tuhan saya gimana saya gak tolong temen saya nanti bono di daerah pelayanan karena buat tempat saya lagi bahwa orang yang luar gimana dikeroyok gitu kan dan motor dan daya udah ngotot gitu kan jadi pak saya dengar suara tua begini oh langsung saya ke suara saya teriak kedang sudah lah orang daya itu ya kedang dengar kok bisa suara tua cuma satu kata sudah lah teman saya juga aman saya juga merasa gak bersalah dan bersalah maksudnya gini maksudnya bantu dia evangelis terlibat terlibat pekelahian disukat bingung bentabili saya kurang kenal itu siapa itu saya kenal mau lukar aduh coba mau gak bantu aduh teman saya bonok bisa disitu saya lagi ke situasi yang sangat penting itu saya bertanya sama Tuhan Tuhan apa Tuhan apa semua di mobil semua udah panik satu yang lagi disitu diem aja liatin teman saya laki liatin aja begitu disitu suasana yang sangat penting saya bertanya sama Tuhan 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 apa semua bilang ini langsung saya dengar otoritas Tuhan sudah lah dia lihat di dalam saya pakai kacamata hitam buat itu dia lihat sudah sudah pergi heran dua orang itu langsung pergi enggak awas ya enggak ngomong apa itu heran saya juga gak bilang eh lu gak tau ya panjuris nih gua maini di kampung paling dia jawab hati makanya bilangin teman lu bawa mobil yang lebih benar oh dekat juga saya malu 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 saya nanti kabar kau sendiri ya kalau di kampung belajar waktu deadline apa makanya naik mobil gila-gila itu ya kadang-kadang saya suka bilang sama teman saya kita ngeri-ngeri ya pokoknya kamu tabrak jaman gimana gitu saya jatuhnya gak terlalu enak gitu ngobrol-ngobrol 100 gitu di mobil datinya ke Pontianak kemana ke sosok kemana enggak gak nyamun banget gitu loh nanti turun-turun gimana gitu apa berserisih dengan orang gak enak disasat itu sangat genting dan butuh jawaban yang arjen cepat anda harus bisa meningkat suara Tuhan contoh lagi yang lain saya masih ingat jika saya masih belum melayani Tuhan dalam hati melayani mimbar mimbar saya pernah jaga kokoh di pasangan tanaman suatu hari ban saya dicuri dicuri saya panas saya tahu kurang lebih orangnya gimana saya ambil besi jadi gantungan saya bungkus saya turun ke bawah sendiri itu daerah orang Padang semua saya ikuti saya saya mulai insting dimana dia dimana dia dimana dia masuk ke di bawah di terpasar tanah di blok F di situ orang Padang semua penuh lo dah tahu ini di sini tempatnya pencurinya empat di situ dan jualan di situ jadi abis mencuri dia jual di bawah saya mau masuk handphone saya berjirik kata saya marah-marah saya lo cari mati lo di situ bismillah saya pergi saya pergi itu suara Tuhan yang menyelamatkan saya karena ketika saya pulang dan saya besar kejujung lagi Tuhan bilang lo masuk mati mati ditoyok sama mereka tak ketemu lagi sama dia dan tak akan berdiri di sini lagi saya orangnya begitu dulu memang sifatnya ya belakang belakang yang keras ya begitu saya berpikir selangkah berapa langkah saja saya masuk ke situ saya buah-berteriak siapa yang tadi ngambil ini saya pukul-pukul mempukul saya mati di tempat hilanglah saya tulis sejarah untuk bilang bisa hotbat bisa melayani Tuhan dan sebagainya bilang semua hanya karena tidak bisa mendengarkan suara Tuhan saya kadang sempat kesel kenapa jd saya menelpon saya itu tepat sekali saya sudah mau pelangkah mulut kami di situ saya ingat di situ saya mau pelangkah masuk saya bawa kesinya saya umpet saya mau masuk saya dihentikan langkah-langkah saya di saat-saat yang sangat benceng itu Tuhan berbicara lewat handphone yang berdiri saya angkat saya marah-marah udah diarin aja itu barang udah diarin itu barang saya bilang enggak saya tahu menjawab itu barang itu hilang saya supaya itu udah mau saya dipikirin udah balik aja jaga toko di sana saya merasa kalau saya jaga barang orang hilang dicuri itu tak mungkin saya dari sejak masa muda saya sudah melahati diri saya begitu jadi mana mungkin saya suruh jalan gereja bantu hilang tak mungkin pinjam barang orang kembalinya hilang apa enggak mungkin dari masa muda saya 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 menjawab jadi Tuhan berbicara pada saat yang sangat penting itu pada saya saya tidak bisa mendengar suara dia saya tahu signal dari dia signal-signal dari Tuhan saya bisa menangkap itu saya tahu pada saat saya pulang saya berdoa seperti biasanya orang yang suka berdosa dan amarah gimana saya beruntut sama Tuhan saya bilang Tuhan kenapa begini gini gini Tuhan bilang kalau saya tidak menghentikan dilangkap disitu cerita selanjutnya jadi mayat jadi mayat jangan bisa berdiri disini lagi mau pilih mana mau jadi mayat tapi harus bisa mematikan amarah kamu atau kamu mau merendahkan hati dipimpin oleh Tuhan pilih mana kedagingnya saya ketawa ketika saya digituin orang amarah langsung itu langsung mikir lagi langsung Tuhan cukup berbicara makanya saya tidak percaya ibu-ibu seses semua yang ada kalau ada bilang kesaksian dia dukungan rajin mayat Tuhan digini dan sebagainya eh sampai satu pesta temannya tuang minuman membuatnya pusing ketidur dia diperkosa saya kurang mengerti yang begitu yang saya mengerti adalah Tuhan Yesus bisa berbicara roh kudus menebur dia dan dia tidak akan diperkosa berarti pak ya tanyalah sendiri apa yang dia lakukan berarti itu orang tidak bisa menengah suara Tuhan mungkin Tuhan sudah kasih signal ke dia satu lagi tentang bisnis satu atau dua lagi saya ketemu sama engkau-engkau aku-ako saya bicara sama dia orang saya bicara langsung sama dia kamu jangan patungan partnership dengan saudaraku dikasih saya segudang alasan yaudah saya sudah ngomong saya sudah ngomong dia gak mau dengar ya sudah pengurusan saya tepat satu minggu kemudian akun saudaranya itu cinginnya dia itu mau kabur semua hakannya katanya yang sangat ini bongkabu semua hartanya dan semuanya asetnya kemudian hutang-hutang yang ada dibeban kepada dia waduh stres habis dia enggak kok cinginnya dia berani berani memperlakukan begitu di saat itu lagi ditimpa lagi jatuh kecelakaan habis semua udah habis hata kecelakaan kutang bang mengungsi saya tinggal datang dia aku saya kan sudah ngomong sama aku aku mau dengar kan dia bilang gini andai kata saya tahu itu suara Tuhan begitu banyak orang kayak gitu kan andai kata saya tahu itu saya juga mau melakukan andai kata saya tahu bukankah domba-dombaku bisa mendengarkan suara domba-nya bukankah kita ada anak Tuhan harusnya bisa mendengar suara Tuhan berapa kali mungkin Tuhan bilang jangan melangkah ke sana kamu mau melangkah ke sana berapa kali Tuhan bilang jangan terbang ke Jakarta kamu tetap motok kamu tetap motok ke Jakarta berapa kali Tuhan bilang si Akyong itu jangan digaulin tetap lagi motok ya gue ada cinta mati sama Akyong susah aku gak mau susah susah itu Akyong no rambutnya berdiri kayak saya susah rambutnya repek orang bilang gak ada kaya orang bangga bilang motok siok yang motok itu jadi pemimpin saya itu banyak kose-kose pemimpin calon malik kota adanya ya ampun motok siok motok itu gak punya karisma mau aja motok yang terbas itu ya Akyong no karisma apa ini kamu gak tau kenapa Tuhan yang sempurna buat kamu kamu gak bisa mendengar suara Tuhan bahaya sangat berbahaya kesuksesan kesuksesan seseorang dengan bisnis ditentukan oleh suara Tuhan yang kamu dengar contoh contoh lagi dalam beberapa transaksi bisnis yang kita lakukan mesmennya kita selalu konek dengan Tuhan jadi kita gak mau berdurikan nasihatnya manusia yang berkata kamu seperti ini pak kalau bisnis kamu swap sedikit pak aku mau nyoncol lagi jangan kerjakan begitu lagi apakah itu orang Kristen namanya Gistianto apalagi Matius Judas gak ada yang mau nama itu ya saya lihat itu banyak Gistianto Matius Lukas money under table uang di bawah meja jangan dilakukan lagi kamu menghadakan kekuatanmu sendiri suka ya bahasa singkau ini kalau mau pilih gimana kamu mau kasih kamu gimana bisa itulah kamu pakai logika kamu tiap hari pakai logika the Kristen ikut Tuhan sekian tahu masih tetap swap anak Tuhan jangan suka swap khususnya orang talking karena saya orang talking maka saya berani ngomong jangan suka swap betopat ini kalau gunung ini kita kan butuh ini apa ini itu itu lagi itu udah ada koy lakoy 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 Makanya liat hidupnya Tapi habis itu ngomong Kan habis dapat duit Boleh itu Pak Berpuluh Pikiran yang sangat menengah Yesus bilang Saya mau tubuhmu Di persembahan sebagai baik Bukan luimu Luimu Cuma sebagian dari yang Yesus Mau Yang Yesus mau Baik Suci Yang Yesus mau Yesus gak mau Cuma dipaktyau Yang paktyau kamu Sorry ya Saya pernah liat 3M Dapat gampang Jangan bilang begitulah Yang paktyau rasa itu udah gede banget Enggak Orang 10M bikin kakaknya aja Gak ada apa-apa Lihat Rehan Bongke punya kakaknya Yang besar itu Berapa duit itu Tuhan gampang Tuhan gampang Kalau mau bekerja Makanya jangan suka pakai songgok-songgok itu Dengarkan suara Tuhan Dan biskismu Duduk diam Dengarkan suara Tuhan Tapi pak Kalau gak dikasih Dia aja Nah Justru itu tandakanmu Justru itu tandakanmu Bagaimana kamu melibatkan Tuhan Bekerja Dan bisnis kamu Nah itulah Kan Kalau gak dikasih itu Gak ada tantangan kan Kenapa kita suka Lebih suka mengandalkan uang Daripada mengandalkan Tuhan kita Kalau kamu gak di jepit Dan Dalam kesesakan Mana kamu mau Berseru sama Tuhan Bagaimana mungkin Saya bisa membina suara yang lain Kalau saya terkonek Terkonek semua deh Gak ada kabel Gak ada Terkonek Terhubung Makanya terhubung Kuasa Tuhan baru ini Baru bisa Kok tidak Jangan cumpah-cumpah Kamu untuk orang-orang Gak sembuh Kamu untuk orang-orang Gak ada berapa Kamu korban Orang bilang Membosankan Kamu harus terhubung Kalau kamu terhubung Kuasa itu bisa Digimpanasikan Gak ada kabel Suara bisa kencap Gak ada kabel Bisa terkamp Nanti habis didekat Diputar di audio Di video Semua Jelas suaranya Gak ada kabel Gak ada Sehari-hari Begini Bisa aja Yang penting Yang penting Aku gak kelihatan Gimananya Kena bilang Gimananya Tetapi Yang paling penting Kamu Di dalam Hidupmu Terkonek Dengan Sorka Kamu Kamu tak konek Dengan Bapak Bapak bilang Udah Saya bilang Jangan sama Akion Udah Putuskan Jangan sama Akion Akion Mamat Mamat saya bilang Jadi dokter Jangan Ngomonglah sama Mamatmu Mamat saya Keras Orang Batak Alam Itu tak bisa Dan Tidak Bantung Kita Jadi kita punya Ketua Sama dokter Dokter Sudahlah Itu justru tantangan Buat kamu Doakan Mak kamu Biar Mak kamu Punya Hati Di jaman Tuhan Disitu Kesaksian Kamu Ya kan Disitu Kesaksian Kamu Mamat Mamat Saya punya Hati Di jaman Tuhan Langsung Dibilang Udah lah Kau mau Sekolah Itu Musik Itu Alah Mama Kasih Sajalah UPH UPH Langsung Di Jakarta Gampang Tuhan Yesus Dia akan Bicara Sama Anda Kalau Anda Merindukan Suara Dia Kalau Anda Merindukan Suara Dia Saya Rindu Dengan Suara Dia Saya Rindu Kalau lama Tidak Jumpa Istri Saya Rindu Dengan Suara Dia Kerinduan Itu Membuat Hati Saya Tertaut Dengan Dia Dan Juga Dengan Pasangan Saya Jadi Mana Mungkin Saya Nggak Bisa Mendengar Suara Dia Tuhan Bila Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Kamu Pasti Akan ikut Sama Suara Tuhan Kamu Pasti Ikut Apa Maunya Tuhan Seringkali Banyak Nasihat Ngomong Kamu Jangan Begini Pak Bapak Harusnya Begini Pak Bapak Harusnya Begini Kadang-kadang Tuhan Kasih Statement Yang Sangat Tidak Enak Dan Tidak Sopan Kelihatannya Dimana Contoh ya Pak Bu Saya Pernah Dulu Mau pelayanan Sama Satu Orang Negro Satu Orang Negro Orang 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 Nigeria Dia punya Pesekutuan Cuk Besar Pengikutnya Ada sekitar 100 Orang Dia Mau ikut Saya Perkir Bangka Satu Doa Saya Menanggakan Ini Orang Bukan Tipikal Orang Bisa Bekerjasama Saya Dengan Pak Bidu Bukan Tetapi Dia Orang Saya Sudah Tahu Itu Dan Ya Seorang mentor Saya Juga Bilang Sama Saya Kalau Kamu Begitu Kamu Punya Pelayanan Tidak Akan Ada Dikasih Sama Dia Paling Kamu Juga Cuma Jadi Tool Guide Buat Dia Di Tengah Hal Begitu Saya Merasa Saya Tidak Enak Untuk Ngomong Sama Dia Dan Biar Sama Dia Begini Bro I'm Sorry I can Call I can Go With You Saya Mau Bila Gitu Tidak Enak Saya Minta Mentor Saya Ngomong Dengan Dia Mentor Saya Bila Itu Urusan Ngomong Sendiri Dan Sangat Tidak Enak Saya Posisi Saya Punya Hati Sangat Tidak Enak Tetapi Saya Tahu Suara Tuhan Di Dalam Sama Saya Di Bangka Itu Adalah Pelayanan Untuk Saya Kerjakan Bukan Dia Kerjakan Semuanya Dan Dia Take Over Saya Perti Pelayanan Disitu Setelah Setelah Itu Saya Berdoa Sama Tuhan Dia Berdoa Tuhan Buat Sesuatu Jari Baik Jadi Suatu hari Saya Ketemu Sama Dia Dia Oh Yes I Also Want To Talk With You Singkat Cerita Dia Bila Tuhan Ngomong Pisa Saya Sudah Mau Mati Saya Pergi Ke Singapur Saya Mau Perpanjang Oh Dia Dia Bila Ya Tuhan Saya Bikir Kamu Akan Pergi Ke sana Sama Sama Akhirnya Selesai Bisa Begitu Karena Suara Tuhan Dan Mengikuti Suara Tuhan Tuhan Pasti Akan Tunjukkan Jalannya Buat Kita Dia Mencari Dia Sorry Pak Ya Saya Agak Sedikit Ini Panjang Sedikit Maaf Sudah Maksud Saya Yesaya Pasal 30 Yesaya Pasal 30 Saya Tampak Cepat Yesaya Pasal 30 Biar Bisa Berkati Tuhan Di Tepat Yesaya Pasal 30 Ayat 21 Dan Telingamu Akan Mendengar Perangkatan Ini Dari Belakamu Inilah Jalan Berjalanan Mengikutinya Entah Kamu Mengenang Atau Mengiri Saya Ulangi Lagi Dan Peliamu Akan Mendengar Berkata Ini Belakamu Inilah Jalan Berjalanan Mengikutinya Entah Kamu Mengenang Atau Mengiri Tuhan Akan Tunjukkan Jalannya Padamu Buat Kamu Yang Bertanya Sama Dia Kemudian Yohanes Pasal 4 Ayat 23 Yohanes Pasal 4 Ayat 23 Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Penyembah Penyembah Benar Akan Penyembah Bapak Dan Bro Dan Kebenaran Dalam Bro Dan Kebenaran Dalam Bro Dan Kebenaran Sebab Bapak Menyembah Penyembah Demikian Saya Tadi Yang Saya Bilang Yohanes Pasal 1 Itu Bisa Maksimal Dan Sangat Akan Maksimal Suara Tuhan Juga Sangat Sangat Maksimal Kamu Dengar Suara Tuhan Juga Sangat Dengan Jelas Kalau Satu Jangan Anda Lupakan Tuhan Mau Kamu Menyembah Dengan Bro Dan Kebenaran Yang Saya Mau Bahas Dengan Roh Kebenarannya Berapa Banyak Saya Lihat Pendoa Siapa Saya Simul Kemarin Pendoa Ketika Setan Setannya Satu Satu Hal Di Dalam Pelayanannya Osipus Osipus Tidak Ada Kebenaran Gimana Spirit Tuhan Yang Kudus Mau Masuk Kediri Anda Dan Bernaum Kediri Anda Dan Dia Membiarkan Manifestasi Kuasa Tuhan Kediri Anda Kalau Anda Masuk Suka Bercabur Terus Berikutnya Kalau Anda Hidup Dan Ketidakbenaran Kecabulan Apapun Sebenarnya Tidak Tuhan Akan Mau Masuk Kediri Anda Karena Anda Najis Yesus Itu Kudus Anda Tidak Kudus Bagaimana Dia Bisa Konek Dengan Anda Perhatikan Itu Kebaik Orang Yang Suka Berbohong Pak Bagaimana Rotus Tah Dengan Rotus Konek Tidak Bisa Saya Bila Kau Itu Rok Kudus Di Dulu Pak Saya Nggak Komen Soal Itu Pak Saya Nggak Mau Bikin Teologi Tentang Itu Ataupun Pemahaman Tentang Itu Tapi Saya Ngomong Gini Kalau Rok Kudus Itu Kudus Ini Kodok Bagaimana Bisa Konek Bagaimana Bisa Konek Bisa Konek Kamu Sering Bisa Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Karena Satu Hal Kamu Hidupnya Gak Kudus Seringkali Kamu Gak Kudus Banyak Gosip Apa Melibat Perjinahan Pencurian Bohong Dustan Apapun Bahkan Pikiran Pikiran Jahat Mau Ibu Orang Tidak Bisa Hati Yang Lijik Tidak Bisa Pakai Suara Tuhan Itu Tidak Bisa Konek Tidak Bisa Dengar Gitu Kamu Kalau Kamu Mau Membiarkan Dirimu Dipakai Tuhan Dalam Arti Dipakai Tuhan Dikendalikan Oleh Spiritnya Dan Kamu Bisa Mendengarkan Suara Dia Tidak Lain Kamu Masih Memutuskan Dirimu Kekutusan Jaman Jaman Akhir Jangan Dibicarakan Orang Lebih Suka Berbicara Tentang Bagaimana Jadi Kaya Diberkati Tuhan Belipah Kali Ganda Kekutusan Adalah Satu Seharusan Yang mutlak Anak Tuhan Harus Bisa Meliki Untuk Anda Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Anda Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Dengan Jelas Kalau Banyak Hal Dalam Hidimu Kamu Selalu Berkentangan Dengan Tuhan Kamu Sinkron Tuhan Gimana Kamu Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Yesus Saya Tutup Yesus Mau Anda Setiap Harinya Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Dan Melakukan Apa Yang Dia Mau Ketika Anda Bisa Melakukan Apa Yang Dia Mau Seperti Seorang Bapak Pada Anaknya Saya Yakin Bapak Tidak Bili Juga Senang Kalau Anaknya Esa Siapapun Dia Ngomong Anaknya Turut Dan Anaknya Melakukan Genda Dia Saya Yakin Dan Bapak Dia Suka Juga Punya Tuntutan Yang Sama Buat Kita Semua Pak Surat Tuhan Buat Saya Apa Saya Tahu Saya Cari Sendiri Di rumah Ada Tanya Sama Tuhan Ada Tanya Sama Tuhan Bergaul Dengan Dia Jangan Mau Instan Binta Kependita Meluluh Kependita Tidak Konek Salah Bicara Kamu Ya Tadinya Tidak Boleh ke Jakarta Malah ke Jakarta Sekolah Di situ Salah Tadi Lebih Baik Anda Sendiri Yang pulang Rumah Anda Menungkat Firman Tuhan Ada Pertanya Sama Tuhan Anda Binta Tuhan Berbicara Kamu duduk Mendengar Yesaya Yang 30 Tadi Akan Berbicara Susanti Kiri 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 Dia Udah Kekan Eh Kiri 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 Kekan Diharakan Semua Ruh Kudus Tuhan Sendiri Berjanji Tidak Tidak Memper Dengar Suara Menganan Atau Menyiri Tuhan Sendiri Berjanji Tuhan Adalah Gembalamu Yang Sangat Amat Baik Takkannya Biarkan Kamu Berjalan Sendiri Pak Sambil Sendiri Saja Sudah 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 Konek Sama Tuhan Konek Sama Benar Jangan Dabung Cabut Colok Cabut Colok Cabut Colok Susah kamu dengar suara Tuhan Tuhan Yesus hari ini Mengajar berumah Tuhan di tempat ini Satu Hal yang sangat amat penting Di dalam kehidupan Orang Kristen adalah Kamu harus Bisa menekan suara Tuhan Jadi Bulan dari sini praktek Selamat mencoba semuanya Dan nanti besok-besok Beri saksi di sini Apa yang Anda dapat dari roh kudus Untuk hidup Anda pribadi Lepas pribadi Yang belum dapat, teruslah mencoba Kalau Anda bilang Tidak dapat, saya pertanyakan Kenapa Anda tidak dapat Mungkin akitab Anda tidak pernah disentuh Mungkin sudah Kalau banyak kakatan di dalam diri Anda Surah dunia itu Membuat Anda susah membedakan Mana suara Tuhan dan mana suara dunia Dan mana suara hati Kamu harus bisa Connect dengan Tuhan Harus bisa Harus bisa Itu ada sebuah paksaan Untuk kamu bisa Terhubung dengan Dia Dan Masih memanifestasikan kuasa Tuhan Dalam diri Anda Anda akan menjadi Saksi-saksi Krisus Dimanapun Anda berada Tuhan akan berbicara pada Anda Mungkin saat Anda lagi Duduk di bus Duduk di mana Di mana Di samping ada orang Yang sudah membunuh diri Tuhan akan Bilang pesan sama kamu Tolong kasih tau dia ini Eh Kamu gak tau Dia pergi bunuh diri Karena kamu gak pekah Dengan suara Tuhan Mungkin Di selatuh lalu Ada orang yang Mukanya begini Mungkin bisa begini ya Tetapi Rumah tangannya hancur Dia butuh Jamahan Kamu gak bakal tau itu Sampai kamu bisa Mendengarkan suara Tuhan Jadi Penting atau tidak Suara Tuhan Bapak Ibu Pulang Selamat Beraket Tuhan Yesus Berkati Berkati